Cornelius percaya Yasua Dan ada seorang di Kaiserea bernama Cornelius Seorang perwira dari pasukan yang disebut pasukan Italia Seorang yang saleh dan yang takut akan Elohim Saudara perhatikan itu Cornelius itu seorang yang saleh Yang takut akan Elohim Beserta seluruh keluarganya Saudara hari ini tidak berkumpul bersama keluarga Saudara terpencar-pencar Saudara merasa saudara ikut Yahweh sendirian Dan keluarga saudara yang tidak ikut Yahweh Saudara pegang kalimat kebenaran ini ya Yahweh itu kalau jamah satu orang Dia jamah satu keluarga saudara Jadi jangan-jangan bersedih Jangan berduka Jangan apatis Yahweh pegang janjinya saudara Kalau saudara baca di kejadian sampai wayu Saudara akan temukan Orang di jamah dan orang itu bersungguh-sungguh dengan Yahweh Yahweh jamah satu keluarganya Satu rumahnya ya saudara Mari buka Kira-kira jam sembilan Jam ke sembilan hari itu Satu penglihatan dia melihat dengan jelas Seorang malaikat Elohim yang datang kepadanya Dan berkata kepadanya Cornelius Sambil menetap kepadanya juga Seraya menjadi takut Dia berkata Ada apa ini ya Tuhan Dia berkata kepadanya Doa Terdiri kepada orang Yahweh pilih orang Yahweh panggil orang Semua dia panggil Tapi ada kekhususan Orang yang suka berdoa Orang yang suka bersedekah Itu memiliki tempat yang khusus di hati Yahweh Soalnya kalau kita buka Kisah para rasul sebelumnya Yang ayat yang ke sembilan Soalnya akan temukan Bagaimana Yahweh memanggil Saulus Saulus itu orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhannya Dengan apa yang dia ngerti Sebabnya dia gak takut-takut menganiaya Sebabnya dia gak takut-takut membunuh Demi kebenaran yang dia tahu Orang yang seperti ini Yahshua tangkap Itu kebenarannya Dan Yahshua gak tangkap hanya orang-orang seperti Saulus Yahshua tangkap orang-orang seperti Cornelius Ini cara kerja Tuhan kita Dia bekerja untuk menangkap orang Yang jahat, yang galak, yang gak benar Yang biadab Seperti Saulus Dia juga tangkap Cornelius Orang yang rajin berdoa Rajin bersedekah Rajin berbuat baik Kesimpulannya apa? Yahshua tahu hati orang Yahshua kenal hati orang Yahshua kenal motivasi Demi motivasi yang ada di dalam diri seseorang Ini kabar baik buat saya dan saudara Jadi apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Apapun yang kita lakukan Kalau itu lahir dari motivasi yang benar Lahir dari keinginan yang benar Tidak bisa tidak Cepat atau lambat Dia akan tangkap hidup kita Selamat menikmati